Selanjutnya kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilanjutkan dengan perkenan Presiden Republik Indonesia melakukan pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Hadirin sekalian Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah. Yang saya hormati former Prime Minister of Palestine, His Excellency Dr. Mohamad Steyer, yang mulia para juta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati, para Menteri, yang saya hormati para Ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati Ketua dan pimpinan DPP, DPW, DPD, dan seluruh kader PASTA Nasdem yang malam hari ini hadir. Bapak-Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia. Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan, dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya, rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi, apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi, saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya, tidak ada satupun yang berubah. rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Sama seperti dulu, awal mula kami bertemu. setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. butuh. Tapi katanya, karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai Presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Pallof, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014-2019 mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan Ketua Partai yang banyak, paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Pallof. Partner diskusi politik, saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan, Bang Surya di satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya, enggak apa-apa, biasa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata, dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik, kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya arti sebuah keberlanjutan dalam menggapai sebuah cita-cita bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Zorya. Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak-Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan, keberlanjutan itu juga bukan bisnis as usual, melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan, jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silakan. berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya Ndang Dut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya kroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu, saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan, tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame, terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bank Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengundang ketemu Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk maju ke atas panggung mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita akan segera memulai prosesi pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem secara bersamaan untuk meletakkan dua simbol, satu simbol merah putih dan satu simbol Partai Nasdem di podium. Kita hitung bersama 5 4 3 2 1 Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem berkenan-kenannya kembali menuju ke tempat duduk. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!